Selamat ketemu kembali di channel Youtube Sahat Tobing. Seperti biasa, saya akan menghadirkan sebuah video yang berisikan tentang materi, bahan khutbah, yang mudah-mudahan akan dapat menolong Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian di dalam mempersiapkan khutbah yang akan digunakan pada tanggal 20 Juni tahun 2021. Terima kasih kepada para pendeta, guru Injil yang sudah mendukung channel Youtube ini, begitu juga para majelis lay speaker dan calon lay speaker, sintua, pertua, diaken yang menonton channel Youtube ini. Saya berharap kita semua bisa mendukung channel Youtube ini, tentu dengan memberikan subscribe, tanda jempol, dan tanda lonceng, dan silahkan memberikan masukan. Baik, Bapak, Ibu, sekalian, saya akan menghadirkan sebuah urayan sederhana dari Injil Markus. Markus, Fasal 4, Ayat 26 sampai kepada Ayat yang ke-34. Tentu ada baiknya, seperti biasanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian sudah membaca terlebih dahulu yang menjadi dasar dari urayan khotbah sederhana ini. Nah, kalau sudah Bapak, Ibu, membaca berikub yang menjadi bahan khotbah ini, yaitu dari Markus, Fasal 4, Ayat 26 sampai 34 ini, maka kita bisa melihat bahwa pada dua berikub ini, penulis Injil Markus ingin menggunakan sebuah perumpamaan yang tentu kalau disebut dengan perumpamaan yaitu sebuah situasi konkret yang umum dilihat oleh manusia, jadi diangkat dari kenyataan konkret untuk menjelaskan maksud yang ingin disampaikan oleh si penulis agar menjadi jelas. Jadi, kalau kita melihat perumpamaan itu, kita bisa memiliki pemahaman yang jelas juga. Nah, kali ini temanya memang yang diangkat oleh penulis Injil Markus ialah tentang kerajaan Allah. Dan, di situ diangkat sebuah perumpamaan tentang seseorang yang menabur benih, lalu bertumbuh, dan mengeluarkan buah. Begitu juga nanti pada perikub yang berikutnya, kita bisa melihat tentang perumpamaan biji sesawi. Nah, kita bisa menangkap kesan dari Markus Fasal 4, ayatnya yang ke-26 sampai ke-29 itu, kita melihat bahwa si penabur, si penabur benih itu tidak mengetahui bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan benih itu. Ya, karena diceritakan di situ, setelah dia menabur benih, dia beristirahat, dan esok harinya, dia melihat sudah ada tunas yang mungkin hasil dari pertumbuhan benih itu. Walaupun tentu bukan satu hari, dua hari, lalu seperti berubah, begitu cepat. Tidak. pasti butuh waktu lama. Nah, barulah kemudian pada perikub kedua, yaitu ayat 31 sampai kepada ayatnya yang ke-34, benih itu disebutkan secara konkret, ya, yaitu dengan binih benih, biji sesawi. yaitu sejenis apa namanya bisa semak atau mungkin juga bisa menjadi pohon yang berfungsi untuk menyejukkan tanah yang kersang dan tempat burung-burung berteduh kalau dia sudah bertumbuh lebih besar. Nah, kedua perumpamaan yang digunakan oleh penulis Injil Markus ini itu kan bermaksud untuk memperjelas makna kerajaan Allah karena pada bagian sebelumnya masih sulit bagi para murid maupun para pendengar khotbah-khotbah Yesus untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. ada yang memahami bahwa kerajaan Allah itu adalah sebuah lokasi tertentu yang belum kita kenal sama sekali tetapi melewat perumpamaan ini penulis Injil Markus ingin menyampaikan bahwa sebuah keadaan konkret di dunia inilah sebagai kerajaan Allah hanya saja dari pengalaman konkret di tengah-tengah dunia ini lewat perumpamaan benih tadi ada faktor misterius misterion yang selama ini mungkin tidak begitu diperhatikan atau tidak begitu disadari oleh manusia seolah-olah itu sudah lazim terjadi tetapi sebetulnya dari proses pertumbuhan perkembangan dan berbuah itu kan ada tahap-tahap perkembangan dan akhirnya menghasilkan buah dari tanaman itu yang seolah-olah sudah ditanam pokoknya akhirnya akan bertumbuh nah proses itu seolah-olah dianggap lazim tanpa disadari misalnya ya proses pertumbuhan benih dan biji sesawi yang setelah ditabur itu bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah tentu kalau dicatatkan di dalam ayat 27 sampai 28 karena bumi tempat dimana benih itu ditaburkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu untuk menghasilkan buah dari benih tersebut saudara-saudara sekalian nas makas Markus fasal 4 ayat 27 sampai 29 sepertinya kalau kita melihatkan tidak begitu mengedepankan siapa penabur siapa penabur benih tetapi sepertinya penulis Injil Markus ingin lebih fokus pada benih yang mengalami proses pertumbuhan menjalani proses pertumbuhan dan pada akhirnya ada masa panen ada masa menuai dan ini yang sepertinya dikedepankan nah di dalam pemahaman tentang kerajaan Allah tentu Allah yang berkuasa dan manusia menjadi orang yang menebarkan benih yaitu firman Allah hikmat Allah pengetahuan logos nah dengan demikian Allah yang diberitakan dan bukan kehebatan manusia atau kehebatan si penabur benih itu itu yang saya lihat bapak ibu boleh berbeda nah di dalam proses pertumbuhan dan menghasilkan buah itu Injil Markus mencatatkan bahwa bumi yang adalah ciptaan Allah itu telah menyediakan apa yang penting bagi pertumbuhan benih itu kerajaan Allah bermakna bahwa hanya Allah yang berkuasa dan bukan manusia karena si penabur akan tertidur dan bangun siang dan kemudian menyaksikan bahwa benih yang ditaburnya itu telah bertunas dan semakin tinggi tanpa sepengetahuannya karena dia tertidur tentu dia tidak tahu perkembangan nah hal ini mengindikasikan bapak ibu saudara-saudara sekalian bahwa Allah menyingkapkan kemahakuasaannya sebagai pengelola alam di dalam kemisteriusan itu nah perikub selanjutnya tentang perumpamaan biji sesawi yang dicatatkan di dalam Injil Markus benih yang kecil yang kemudian bertumbuh menjadi besar dan bermanfaat bagi segala makhluk meskipun awalnya biji sesawi itu berbentuk kecil tetapi akan bertumbuh besar diantara sayuran itu dicatatkan di dalam kitab Injil Markus ini meskipun ya saya mau ingatkan bapak ibu saudara kalau disebut dengan biji sesawi jangan pikiran kita lalu mengatakan oh biji sesawi itu adalah biji sesawi lalu sayur sawi lalu itu menjadi sayuran yang seperti kita bayangkan ya biji sesawi bukan biji sawi yang yang kita gunakan nanti menjadi sayuran lalu menjadi campuran indomie atau sayuran makanan siang bukan jangan salah biji sesawi bukan berarti sayur sawi kenapa karena biji sesawi itu kalau sudah bertumbuh dan besar ya bahkan dikatakan di dalam Injil Markus tempat berteduh burung burung ya menjadi pohon yang besar tempat berlindung burung burung untuk berteduh dari panas dan dari gersangnya padang pasir nah jadi itu situasi yang konkret yang diangkat menjadi sebuah perumpamaan untuk memperjelas kerajaan Allah dari benih yang kecil dan menurut saya benih yang sederhana itu penulis Injil Markus ingin mengedepankan pertumbuhan dari benih yang kecil bertumbuh menjadi besar dan dapat bermanfaat sebagai tempat bagi setiap makhluk untuk bersandar berteduh berteduh dari panasnya dunia dan keletihan manusia itu sendiri saudara-saudara sekalian dalam hal ini kerajaan Allah dipahami sebagai kesederhanaan atau mungkin juga dianggap tidak begitu penting tetapi kerajaan Allah dan Allah itu sendiri dapat dijadikan sebagai tempat bagi manusia untuk berteduh dari keletihan dari kegersangan hidup dari keletihan setiap makhluk manusia dan hewan lalu apa yang dapat kita tarik dari kedua perumpamaan ini bapak ibu saudara-saudara sekalian yang pertama kerajaan Allah itu mempertontonkan kepada kita hal keterbatasan manusia manusia dapat bekerja manusia dapat berkarya tetapi ada celah yang menunjukkan keterbatasan manusia dan ketidak terbatasan Allah dan ini ketidak terbatasan Allah ini kemungkinan kemungkinan manusia tidak belum tidak atau belum dapat menerobos bagaimana ketidak terbatasan Allah itu Allah dapat bekerja berkarya melampaui keterbatasan manusia melampaui akal manusia sama seperti seorang penabur yang setelah selesai menabur benih itu lalu tertidur dan kemudian bangun lalu si penabur itu menyaksikan bahwa benih itu telah bertunas tanpa sepengetahuannya bertunas tanpa dia bisa saksikan perkembangannya dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Allah yang diberitakan itulah kerajaan Allah Allah yang tidak terbatas melampaui keterbatasan manusia itulah kerajaan Allah ya itulah kemisteriusan itu dan kita mau mendekati kemisteriusan itu yang kedua dan ini yang terakhir kerajaan Allah itu adalah fungsi dimana setiap makhluk dapat berteduh setiap makhluk dapat berlindung dan menjadi tempat naungannya naungan dari setiap makhluk manusia hewan kerajaan Allah digambarkan sebagai kekuatan besar yang muncul dari kesederhanaan kerajaan Allah menjadi tempat dimana setiap makhluk dapat menyandarkan dirinya dari keletihannya sehingga setelah keletihannya itu hilang seseorang itu dapat berjalan berkarya dan memberitakan kerajaan Allah ke setiap makhluk yang ada di muka bumi ini kiranya Bapak Ibu sedara sedari para pengkhutbah ataupun yang ingin mendalami pengetahuannya tentang Alkitab dapat terberkati dengan renungan atau urayan sederhana saya jaga kesehatan jaga hati dan jaga mulut Tuhan memberkati kita semua amin